Saya Chef Haidar, saya akan mencoba membuat satu masakan baru, spaghetti leonchoumi. Di sini saya telah mempersiapkan bahan-bahannya untuk spaghetti leonchoumi. Di sini ada chive atau wakegi yang telah saya chop halus. Di sini ada coriander atau ketumbar. Di sini ada bawang putih yang telah saya cincang dan saya goreng. Lalu ciri khas dari Italia yaitu mozzarella yang akan dicampur bersama onchoumi nanti. Dan ini ada onchoumi itu sendiri. Dan ini beberapa bahan yang telah saya siapkan untuk ditumis bersama spaghetti nantinya. Tahap pertama yaitu kita berikan olive oil. Kita tunggu sampai panas. Setelah cukup panas, kita mulai menumis bawang putih slice sampai golden brown atau harum. Kita bisa memberikan cabai rawit sesuai selera. Tentunya jika anda menyukai selera pedas, anda bisa menambahkan sedikit banyak. Jika anda tidak suka pedas, anda bisa menambahkan sedikit saja cabai rawit. Lalu kita masukkan jamur merang yang sudah dipotong-potong. Lalu kita bisa tambahkan onchoumi dadu yang telah kita potong. Onchoumi dadu sesuai selera. Kita masukkan lagi garlic confi, yaitu bawang putih yang direndam di dalam minyak setengah panas. Tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Kita tambahkan lagi chicken stock. Lalu kita memblanch pasta yang sudah kita keringkan tadi. Sehabis kita blanch, lalu kita taruh di ice bath. Lalu kita blanch hanya sekitar 10 sampai 12 detik di dalam air mendidih. Kita bisa berikan lada putih dan juga garam. Lalu saat terakhir kita bisa masukkan yaitu chives yang telah saya chop halus tadi. Kita masukkan chives sebagai warna hijau dari masakan ini sendiri. Sudah selesai, kita siap plating di atas plate. Oke setelah jadi, kita siap plating di atas piring. Kita bisa berikan garnish tomat cherry yang telah kita keringkan. Atau fresh pun tidak masalah. Lalu finishingnya yaitu onchoumi yang telah digoreng. Kita bisa berikan finishing touch dengan parmesan. Dan juga olive oil sebagai identitas dari masakan Italia. Demikian pemirsa, spageti leonchoumi dari saya yang akan menjadi tren spageti 2019 dari restoran Patio & Dining. Terima kasih. Saya bisa katakan onchoumi ini naik kelas bersanding dengan spageti ciri khas dari Italia. Kenapa saya bilang naik kelas yaitu onchoumi ini telah saya padu dengan berbagai rempah-rempah khas Indonesia dan Italia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.